ya baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita akan melanjutkan perkulian jawat darurat di kelas ini ya tentang apa namanya tentang ini ya respirasi failure ya atau gagal nafas ya respirasi failure atau gagal nafas ya kita sebelumnya akan sedikit mereview dari anatomi fisiologi sistem pernafasan karena ini menjadi suatu hal yang penting ya bagi kita dalam mempelajari kasus pernafasan nah ini anatomi pernafasannya disini dari mulai hidung paring lari kemudian trachea ya kemudian di broncus sampai bronchiolus sampai alveolus kesini yang atas ini avorespiratory track itu bagian saluran nafas atas itu dari mulai nasal kemudian sampai ke laring kemudian untuk saluran nafas bawah itu ya dari trachea trachea kemudian broncus sampai ke parenkin paru-paru ya ini merupakan saluran nafas atas jadi maaf saluran nafas bawah nah kemudian untuk struktur utama dari prinsipal struktur itu ya disini yang pertama hidung ya kemudian paring ya dimana ada nasoparing oroparing ya kemudian kemudian ada juga yang namanya bagian nafas bawah itu adalah trachea ya kemudian broncus sampai alveolus oke baik kita lanjut ya sambil admit yang lain nah ini anatomi ya disini ada struktur pelengkap itu kalau tadi struktur utama kalau sekarang adalah struktur pelengkap itu adalah torak ya torak itu artinya yang melindungi paru-paru bagian dalam nah ini oke ini antara leher torak kemudian ada juga disini ada rangka torak yang dibentuk oleh kolum nepetribelis belakang kemudian ada iga dan selasla iga ya kemudian disini ada sternum nih ini sternum ini iga ya ini iga kemudian kita lanjutkan disini juga kita lanjutkan ya nah ini adalah merupakan proses pernapasan dimana ada inspirasi dan ada ekspirasi ketika inspirasi paru-paru mengembang ketika inspirasi paru-paru mengembang kemudian otot-otot intercostal yang di apa di luar ya secara masker juga ikut mengembang kemudian ini ada full inspirasi artinya mengembang penuh jadi ini udara ya masuk ketika ada tekanan kemudian volume itu bertambah ini ruang udara secara inspirasi nah ketika saat ekspirasi atau mengeluarkan co2 ya ini paru-paru akan akan kembali lelek dan mengempis ya nah kemudian rongga torak itu dibagi ini rongga torak ya orang kalau nah ini untuk melindungi dari paru-parunya ini paru-paru kanan disini ada tiga lobus ya ada lobus bagian atas tengah dan lobus bagian bawah sementara paru-paru yang kiri itu terdiri daripada dua lobus yaitu lobus apa namanya lobus atas dan lobus bawah nah ini paru-paru kemudian ada juga istilah yang namanya mediastinum itu mediastinum itu tetapnya berada di antara paru kanan dan kiri sebagai daerah organ penting ya kemudian juga di antara paru-paru ada jantung dari sini aorta merupakan pembuluh darah yang terbesar pembuluh darah terbesar itu aorta kemudian ada juga penekafa ya sini ada arteri pulmonalis ada penekafa ini menurut Uriantoro tahun 2022 nah proses pernapasan itu ada perat proses utama ya dalam proses respirasi nah ini menurut Fitdan Nadir eh maaf Nair tahun 2011 ya di sini ada ventilasi pulmonal merupakan proses udara masuk dan keluar dari paru nih jadi ada pernapasan eksternal itu udara itu masuk keluar masuk dari paru-paru itu melalui hidung paring laring trachea ya broncus sampai alveolus nah itu namanya ventilasi pulmonal kemudian respirasi eksternal itu proses oksigen itu berdipusi dari paru ke sirkulasi darah dan karbon dioksida berdipusi darah berdipusi dari darah ke paru ya itu namanya eksternal nah kemudian di sini juga ada transport gas ya transportasi gas ini merupakan proses oksigen dan karbon dioksida ya CO2 tadi kalau oksigen O2 dan karbon dioksida itu CO2 dibawa dari paru-paru ke jaringan tubuh atau sebaliknya kemudian ada juga yang namanya respirasi internal gitu ya respirasi internal itu proses oksigen dikirim ke sel tubuh dan karbon dioksida ini diambil dari sel tubuh nah itu merupakan suatu proses respirasi ya ada ventilasi pulmonal respirasi eksternal transportasi gas respirasi secara internal itu merupakan proses dari pernafasan ya jadi ada berapa untuk proses pernafasan itu kita tadi ada berapa ada empat kalau disini ya itu proses pernafasan nah kemudian sistem pernafasan itu harus menjamin pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida ya jadi sistem pernafasan itu kita bisa melihat dari dinding dadanya otot-otot pernafasannya sistem syarapnya kemudian saluran atas dan bawah paru-paru yang tadi saya sampaikan anatominya di pas pembukaan awalnya jadi sebelumnya kita harus tahu ya fungsi utama paru-paru itu adalah proses untuk respirasi yaitu sebagai usaha tubuh untuk melakukan memenuhi kebutuhan oksigen secara seimbang ya atau secara adekuat karena oksigen itu tidak bisa disimpan beda dengan nutrisi jadi harus dibuat apalagi tidak bisa dibuat oleh tubuh itu sendiri ya O2 ini penting untuk proses metabolisme dan mengeluarkan CO2 sebagai hasil dari hasil dari sisa metabolisme jadi sudah saya sampaikan bahwa proses utamanya adalah ventilasi kemudian juga ada dipusi juga ya untuk pernafasan itu ada percusi nah kemudian tadi ventilasi itulah keluar masuknya oksigen udara ya melalui saluran nafas ke paru-paru meliputi adanya sistemnya di sini adalah inspirasi dan ekspirasi nah kemudian di mana di fase inspirasi ini fase awal di sini ada tekanan intraplural menurun sekitar 6 mm air aksa ya kemudian tekanan daripada saluran nafas menjadi negatif sehingga aluran udara masuk ke dalam paru-paru akhir daripada inspirasi ini akan mengakibatkan reku-paru sehingga roga dada akan kembali ke semula ya kemudian tekanan saluran dari nafas itu lebih besar daripada tekanan asplosir sehingga itu menyebabkan ekspirasi jadi ketika ventilasi itu ada proses yang namanya inspirasi dan ekspirasi kemudian ini mekanisme bernapas ya inspirasi dan ekspirasi jadi begitu otot-otot interkostalin eksternal ini akan terakat di mana ketika ada tekanan udara kemudian akan masuk ya udara sehingga mengisi volume udara di paru-paru ya di mana ada tekanan pasti menghasilkan volume kemudian kita lanjut ya kemudian kita lanjut ya kemudian kita lanjut untuk proses inspirasi itu tadi ya di mana adanya volume apa tekanan yang masuk sehingga volume itu meningkat dan kemudian ketika proses ekshalasi atau ekspirasi ya kemudian disini relaksasi otot-otot interkostalis sehingga tiga akan kembali ke posisi semula ya kemudian relaksasi diafragma sehingga diafragma akan bergerak ke posisi semula karena tekanan disini akan keluar ya kemudian volume turun ya di mana tekanan volume turun kemudian tekanan naik jadi tekanan sini lebih besar daripada tekanan atmosfer nah kemudian ini proses ekspirasi kalau ini adalah proses pengembangan paru namanya inspirasi dan ini adalah ekspirasi paham ya sampai situ kita akan lanjutkan nah ini yang sebutkan tadi saya ya bahwa untuk pertukaran gas ya disini adanya di alveoli ya alveoli ini jadi oksigen yang masuk kemudian menghasilkan di kapiler ya kemudian si CO2 ini darah kotor akan masuk ke apelu kemudian darah bersih akan dikirimkan kembali O2 melalui darah ya nah ini proses inspirasi menghirup kemudian ekspirasi mengeluarkan jadi terjadi pembersihan itu di paru-paru ya kemudian di alveoli jadi si udara yang kaya akan oksigen ini akan kembali ke jantung dan jantung memopakan ke seluruh tubuh nah sekarang apabila terjadi gangguan ya yang namanya gagal nafas itu bisa juga bisa terjadi ya ini merupakan suatu kondisi di mana sistem pernafasan gagal ya penapasan itu gagal kemudian terjadi fungsi kelainan dari pertukaran gas lanjut ya gas ini gagal untuk melakukan fungsi dari pertukaran gas ya berarti ini kalau terjadi gangguan pertukaran gas ini masalah utamanya ada di difusi nah sehingga pemasukan oksigen dan pengeluaran oksigen itu tidak tidak normal kan oke lanjut ini namanya gagal nafas ya ada pun pengertian lain bahwa gagal nafas juga merupakan suatu kondisi gawat darurat ya gawat itu mengancam nyawa darurat itu harus segera dilakukan tindakan ya segera dilakukan tindakan nah ini kalau yang masuknya nuntut satu-satu jadi saya lagi ngajar ngadmit terus ya tolong nanti kalau perkulihan kedepannya jangan sampai nggak disiplin ya artinya tidak tepat waktu nah kemudian pada sistem respirasi berupa kegagalan sistem respirasi dalam menjalankan fungsinya nah ini ketidakmampuan paru-paru dalam memenuhi kebutuhan secara metabolik ya dimana terjadinya ada oksigenasi dan eliminasi karbon dioksida nah terlaksananya pada pasien dengan gagal nafas itu terapi oksigen dan kemudian ventilator ini biasanya terapi oksigen ini diberikan pada pasien dengan ada nafas spontan dimana saturasinya masih 94% kemudian ventilator ini adalah mengalami gangguan biasanya pada pasien dengan tidak adanya nafas spontan ya ini pemberian secara ventilasi oke kita lanjutkan nah kondisi umum yang dapat menimbulkan gagal nafas yang pertama adalah penyakit paru-paru ya kemudian gangguan syarab dan otot kemudian cedera di daerah dada ya misalkan pada pasien dengan trauma torak kemudian ada kasus overdosis ya overdosis ya overdosis penyakit paru-paru kemudian ada dua ya yang pertama tipe satu yang dikenal sebagai hiposemik artinya kekurangan oksigen ya di dalam darah nih kemudian tipe 2 itu adalah hypercapnia atau kelebihan atau penumpukan hasil sistem metabolisme karbon dioksida jadi Nah di sini untuk tipe 1 yang membedakannya adalah untuk boiler to oxygen. Artinya di dalam pengiriman oksigenasinya ini kurang. Biasanya kalau untuk nilai AGD normal maka ini Anda syarat wajib untuk mengetahui gagal nafas itu adanya gangguan pertukaran gas, itu Anda harus mengetahui nilai normal analisa gas darah. Nah ini nilai normal gas darah itu di parsial oksigen ini. Tekanan oksigen ini normalnya 80-100 mm air raksa. Nah di sini pada kasus gagal nafas tipe 1 nilai PO2-nya ini di bawah 60 mm air raksa. Nah 60 juga kan ini di bawah 80, ini udah di bawah 80 juga udah nggak normal. Nah ini lebih kurang daripada 60 mm air raksa. Nah ini untuk terapinya maka tingkatkan EPO2 atau praxit inspirasi oksigen. Kemudian terapi yang selanjutnya selain daripada tingkatkan EPO2, tingkatkan tekanan di jalan nafas. Kemudian ada tipe 2 juga, itu disebut dengan hipercapnia atau kelebihan dari karbon dioksida. Nah ini PCO2-nya lebih daripada 45 mm air raksa. Normal dari PACO2 ini, PCO2 ini adalah 35-45 mm air raksa. Tetapi pada tipe 2 ini, justru kelebihan hipercapnia itu kelebihan daripada karbon dioksida. Nah ini terapinya, tingkatkan menit ventilation, kemudian tingkatkan respirasi red, atau tingkatkan tidal polum. Tidal polum itu adalah jumlah oksigen dan jumlah oksigen yang dapat diinspirasi dan diekspirasi dalam satu siklus nafas. Selanjutnya, ini klasifikasi dari respiratory failure atau gagal nafas. Sebetulnya ada juga yang gabungan, gabungan dari tipe 1 dan tipe 2. Kemudian hipoxemia, hipoxia. Jadi ada hipoxemia, kekurangan oksigen di dalam darah. Ada juga hipoxia, kekurangan oksigen di dalam jaringan. Di sini ada udara, kemudian ini broncus. Di mana broncus ini, yang pertama itu kejadian daripada hipoxemia itu bisa diakibatkan oleh gangguan ventilasi. Bisa diakibatkan gangguan ventilasi. Kita tahu bahwa gangguan proses ventilasi itu bisa juga ini dialami oleh kelainan sara pusat, neuromuskuler, dari trauma servikal juga, kelumpuhan dari sistem sara prinikus. Kemudian bisa juga dari keracunan obat-obatan yang menyebabkan depresi pernapasan. Kemudian juga toksin, batalism, tetanus, polio. Kemudian deformitas di ming dada, ada kelainan di ming dada. Ada ketidakseimbangan elektrolit, gangguan ventilasi itu. Kemudian ada juga distensi abdomen secara masif. Dan kemudian ada juga gangguan ventilasi itu adalah obstruksi jalan nafas. Baik itu dari parsia dan itu total. Kemudian gangguan hipoksimia yang diakibatkan oleh gangguan ventilasi itu disebut dengan hipoksik-hipoksia. Nah ini kejadiannya, masalahnya ada di alveolus karena alveolus itu tepat keluar masuknya atau misalkan pertukarannya di oksigen dan CO2. Kemudian yang menyebabkan hipoksimia-hipoksia itu bukan berarti dari gangguan pernapasan saja. Karena di dalam sistem pernapasan itu ada ventilasi, ada difusi yang melibatkan sistem peredaran darah secara perfusi dan transportasi. Nah kemudian di sini, di dalam darah kapirer, kemudian di dalam darah arteri ini ada gangguan daripada sistem kardiofaskuler. Nah jadi hipoksia-hipoksimia yang diakibatkan oleh akibatnya gangguan kardiofaskuler artinya jantung tidak bisa memberikan suplai oksigen transportasi secara adekuat, itu disebut dengan stagnan hipoksia. Jadi hipoksia yang diakibatkan oleh gangguan kardiofaskuler itu namanya stagnan hipoksia. Ini biasanya terjadi di darah arteri, karena arteri ini adalah pemburu darah yang mengirimkan dari jantung ke seluruh tubuh. Nah ini disebut dengan stagnan hipoksia. Ini bisa dililai daripada nilai gas darah, biasanya dari nilai analisa gas darah, kemudian bisa juga dari HP dan laktatnya juga bisa diperiksa. Kemudian hipoksia yang diakibatkan oleh gangguan transportasi, ini sebut dengan anemic hipoksia. Jadi adanya kekulangan sel darah. Jadi ada darah tetapi isinya, oksigennya itu kurang. Ini biasanya terjadi daripada darah kapiler, ini bisa dilihat daripada nilai SpO2 secara perifer. Kemudian ada juga gangguan secara intlaseluler. Ini namanya hipostosik hisposia, ini terjadi di sel. Jadi hipoksia itu bisa diakibatkan oleh gangguan ventilasi, namanya hipoksik hipoksia. Juga bisa diakibatkan oleh gangguan kardiofaskuler, karena ada sistem transportasi dan perpusi, namanya stagnan hipoksia. Kemudian yang diakibatkan dari akibat gangguan transportasi, namanya anemic hipoksia. Dan juga ada gangguan secara interseluler, namanya histotosik hipoksia. Ini terjadinya di level sel. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini etiologinya daripada penyebab daripada respiratory failure atau gangguan nafas. Kasus pada tipe 1, ini biasanya diakibatkan oleh asma akut, kemudian ARDS, akut respiratory distress syndrome, kemudian pada penyakit pneumonia, pulmonary embolus, pulmonary fibrosis, pulmonary edema, kemudian COPD. Kalau istilah duluma adalah PPOK, penyakit paru obstruksi menahun, kronis. Kemudian terjadi juga pada pasien infisema. Nah, ini kalau tipe 2, kasusnya itu, pulmonary paru-parunya itu, pada sistem pernapasannya, seperti asma berat. Ini pada gangguan air obstruksi jalan nafas atas, kemudian juga bisa pada COPD, pada pasien dengan bronchirtaxis, kemudian ada juga obstruksi sleep apne, jadi adanya sumbatan ketika saat tidur. Ini bisa juga pada sistem pernapasan juga, pada sistem thoracic, pada thoracic, kemudian ada sistem pada sistem persarapan, terjadi pada pasien koma, kepada head injury, terutama pada severe head injury, itu terjadi pada kasus gagal nafas tipe 2. Ini nama-nama kasus penyebab daripada gagal nafas. Nah, bagaimana kita celah, tetap cara kita penerlaksanaan dari gagal nafas. Yang pertama, seorang perawat itu harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi. Mendeteksi itu, kalau sekarang itu ada early warning system gitu kan, itu sifatnya umum bisa mendeteksi kegawat daruratan, sistem pernapasan, sistem neurologi, sistem persarapan. Tetapi deteksi dini ini merupakan suatu keadaan, kewaspadaan untuk menilai pasien ini akan mengarahnya ke penyakit apa, ini akan mengarah ke gagal nafas. Jadi, kalau misalkan ini perawat harus bisa menganalisis, membaca perkiraan apa sih yang akan terjadi pada pasien tersebut, ini kegawat daruratan. Terutama yang akan kita bahas, saat ini kita bahas, akan mendeteksi dini keadaan pasien yang akan bakal mengalami gagal nafas. Kemudian, terutama yang pada gagal nafas itu sudah tentu ya, yang namanya gagal nafas, itu terjadi pertukaran gas, kerusakan pertukaran gas. Kemudian, ini harus mengetahui bagaimana oksigenasi pemberian oksigen, terapi oksigen pada pasien dengan gagal nafas. Kemudian, manajemen jalan nafas ini sangat penting, karena masalah airway ini adalah masalah yang paling mengancam, yang paling cepat menimbulkan kematian. Oke, kita lanjut. Nah, deteksi dini dari keadaan gagal nafas, angka kematian masih tinggi, dari pasien gagal nafas itu, ini sangat dipengaruhi akibat apa? Ketidakmampuan atau kegagalan mengenali adanya kebutuhan jalan nafas dan ventilasi. Kemudian, ketidakmampuan untuk membuka jalan nafas. Waduh, tidak bisa hetil cindri, kemudian jauh teras, tidak bisa melakukan pemberian nafas melalui alat, melalui opa, kemudian apalagi untuk pada pasien gagal nafas itulah yang terpenting itu nanti akhirnya memberikan intubasi. Kemudian, ketidakmampuan menggunakan atau melakukan alat bantu nafas, kemudian pemasangan secara keliru. Nah, di sini seorang perawat itu harus mampu memasang mulai terapi oksigen dari yang paling rendah, aliran rendah sampai dengan aliran tinggi. kemudian mampu melakukan pemberian ventilasi pada pasien dengan pernapasan yang tidak spontan, tidak ada nafas spontan. Kemudian, perubahan-perubahan dari alat tersebut harus kita kuasai. Bagaimana sih pemasangannya yang benar, yang tepat diberikan pada pasien nafas. Kemudian, adanya aspirasi, ini juga bisa. Kemudian, kenali dini kondisi gagal nafas atau ancaman gagal nafas pada saat teriase. Jadi, di sini, kenapa sih pada saat teriase? Biasanya di IGD. Jadi, teriase itu ada teriase yang secara pre-hospital di luar rumah sakit. Biasanya pada pasien dengan bencana, pada korban bencana ada juga teriase yang dilakukan di dalam rumah sakit. Jadi, pasien gagal nafas, nanti nafas, nanti jantung, gagal nafas. Ini termasuk prioritas pertama. Makanya, label tidak sejujurnya warna merah. Jadi, yang harus diutamakan, karena ini mengancam nyawa. Biasanya diberikan tanda warna merah. Harus segera dilakukan tindakan. Oke, kita, bagaimana cara di segi gagal nafas? Tadi, kemampuan mengenali gejala klinik juga harus dimiliki. seorang perawat, walaupun Anda masih mahasiswa, tapi harus mengenal. Kemudian, kemampuan menginterpretasikan dari oximetri, kemudian kemampuan menginterpretasikan hasil daripada nilai analisa gas darah. Nah, kemudian di sini ada mengenali gejala klinik. Nah, rata-rata masih mendengar suara saya, enggak? Masih, Bapak. Dengar, Pak. Masih, Bapak. Kemudian, ini, kita harus tahu ya, bahwa pernapasan orang dewasa itu normalnya 12-20 kali per menit, kemudian ada juga yang mengatakannya sumber lain 16-20 kali per menit di atas 20 itu pasannya sesat. Kemudian, kalau anak-anak 15-30 kali per menit, bayi 25-50 kali per menit. Jadi, kenapa sih bayi pernapasannya lebih cepat? Karena bentuk badan anak-anak bayi dan dewasa itu berbeda. Jadi, sirkulasi bayi dan anak-anak itu lebih cepat daripada dewasa. Sehingga untuk respirasi ratenya mereka jauh lebih cepat. kemudian yang harus diwaspadai pada pasien nanti dengan gagal nafas yang paling pertama itu adalah sesak nafas. Jadi, ketika pengkajian kita inspeksi auskultasi, palpasi, dan perkusi. Yang pertama terlihat itu ada enggak sesak nafas. Ada enggak pernapasannya cepat dan dangkal. Ada enggak pernapasannya secara kusmaul. Biasanya pada pasien mengalami asidosis metabolik. Kemudian juga kita melihat apakah frekuensi nafasnya itu lebih daripada 30 kali per menit. Ini pasti sesak banget. Kemudian ada enggak gerak cuping hidung. Kembang kepis dari hidungnya. Kemudian ada enggak alat-alat bantu pernapasan sehingga meningkat retraksi interkostal atau selah iganya. Kemudian biasanya pasien disertai dengan adanya cyanosis kebiruan. Kalau kebiruan di mulut dan dada ini namanya cyanosis sentral. Ini menandakan sudah terlambat daripada nilai saturasi oksigennya. Itu 85%. Selain itu terdapat dari kelelahan pasiennya mengalami disorientasi tahikardi heart rate-nya lebih daripada 100 kali per menit. Berhadikardi bisa juga heart rate-nya kurang daripada 60 kali per menit. aritmia gambaran jantungnya juga ada iramanya tidak teratur. Aritmia itu jadi ada satu fase yang memang jaraknya tidak sama. Jarak R ke R-nya. Kemudian hipertensi kemudian juga bisa terjadinya hipotensi clubbing misalnya kekurangan oksigen. Ini kita bisa melihat dari ujung jari-jari pasiennya mengalami clubbing. Kemudian polisitemia dan penurunan daripada output. Lanjut. Di sini yang paling kita kenali semua pasien itu gangguan pernafasan itu memang sesak nafas. Tetapi kondisi yang pertama yang kita kenali pada pasien dengan gagal nafas itu adalah rekreksi dadanya. Rekreksi dada itu adalah suatu keadaan tertarik kebelakang namanya dorlata. Kemudian otot-otot yang tertarik jam kebelakang akibat dari menurunnya tekanan di rongga dada. Jadi retraksi dadanya ada enggak. Itu yang kita harus temukan di pasien dengan gagal nafas. Kemudian kita lanjut. Jenis retraksi itu ada yang namanya supra klapikula. Ini di dekat klapikula. Kemudian supra itu di atas sternal, kemudian interkostal, di antara kostal ada substrenal bagian daripada sternum, kemudian ada subkostal. Ini beda-beda. Ini apakah retrasi jenis apa? Nanti kalau menemukan di lapangan di rumah sakit, ini namanya retraksi interkostal. Jadi di antara tiga di kostal itu ada retrasi sejenis ini namanya adalah retrasi interkoste. Kemudian kalau seperti ini, ini namanya retraksi supra sternal. Jadi di atas sternum, ini dekat tulang, ini kan tulang iga ya, sorry, ini clavicula, ini cekung ya, cekung ya, akhirnya dalam banget gitu kan, cekung ya, ini cekung ya, namanya retraksi supra sternal, di atas sternum. nah ini retraksi jenis apa, nah ini retrasi sternum, ini justru di tengah-tengah di tulang keras sternum, ini cekungannya, nah ini retraksi sternum, jadi beda-beda tempat, beda-beda nama sesuai dengan anatominya. Nah ini tanda-tanda bahaya pada pasien dengan gagal nafas itu, nah ketika pasiennya menghirup seperti begini wajahnya, kemudian mengempis, kemudian membukanya, pernapasan cuping hidung itu seperti ini, kembang kempis hidungnya, kemudian tanda bahaya juga adalah retraksi ding-ding dada ini, harus, nah ketika inspirasi seperti begini dadanya, dan cekungan ketika ekspirasi seperti begini, kelihatan pas saat inspirasi menghirup oksigen, inhalasi itu, nah ternyata pasiennya mengalami retraksi dada, nah itu tanda daripada bahaya yang harus kita waspadai kemudian selain dari retraksi tadi dinding dada pada dada kemudian kita lihat adanya sionosis warna kebiruan jadi tanda dari fisik berupa kebiruan ini adalah masalah yang bisa terlihat pada kulit dan selaput lendir misalnya kalau untuk sionosis sentral itu bibir dan mulut kebiruan ini sionosis itu kenapa bisa biru ini akibat rendahnya kadar oksigen jadi kadar oksigen rendah kadar CO2 tinggi sehingga semakin merah pembuluh darah semakin kaya oksigen tapi makanya ketika gambar pena biru itu kan miskin oksigen arteri itu merah karena menandakan kaya oksigen hal ini juga dapat menunjukkan rendahnya nilai protein hemoglobin hemoglobin itu dari hem dan globin kemudian yang membawa oksigen dalam sel darah merah ini dapat disebabkan juga sionosis itu dari peparan suhu biasanya suhu yang sangat ekstrim suhu yang kedingin bisa menyebabkan sionosis juga kemudian suhu ekstrim kemudian shock akibat ketidakmampuan jantung mengirimkan suplai oksigen ke seluruh jaringan adanya pasiennya gagal jantung kemudian ada juga penyakit pembuluh darah periper jadi tipe sionosis itu ada dua sionosis sentral dan sionosis periper nah pada sionosis sentral biasanya suka disertai dengan sionosis periper tapi kalau sionosis periper belum tentu bisa menyebabkan sionosis sentral kurang lebihnya seperti itu jadi kalau periper itu nanti anda bisa tahu dari ujung-ujung jarinya di ekstremitas itu biasanya mengalami kebiruan nah ini kita tahu ya nah ini yang namanya sionosis sentral biasanya sionosis sentral itu kebiruan mulutnya seperti ini mulutnya kebiruan nah biasanya disebabkan oleh penyakit jantung paru-paru atau nilai hemoglobin yang abnormal kemudian ini terlihat daripada lidah dan bibir kebiruan ini menandakan adanya desaturasi darah arteri secara sentral kemudian sionosis sentral ini biasanya juga mengalami sionosis periper ini ada kebiruan di ujung-ujung jari ekstremitas kemudian pasiennya sudah pasti sesak tahipne ada polisitemia dan perubahan warna kebiruan atau ungu bisa biru atau ungu kayak stempel warna cap dari mulut dan selaput lendir jari dan kaki jadi tidak hanya tangan saja tetapi kebiruan juga bisa di kaki nah biru pada tangan dan kaki padahal pada gini nih harusnya kan pada suhu dingin itu kan kita bisa juga mengalami kebiruannya dalam suhu yang ekstrim tapi pada kasus sionosis sentral pada pasien dengan memiliki kanda sionosis sentral ini walaupun suhu itu suhu ruangan itu normal tetapi si pasien itu ya kebiruan gitu kan namanya ini bisa ditemukan pada sionosis sentral nah ini kita lanjutkan bahwa ujung-ujung jari dari pasien yang mengalami sionosis sentral yang disertai periper di ujung kukunya juga biru-birunya seperti ini biru-birunya seperti ini nah kalaupun misalkan disini ada tato ada kitek kita bisa melihat pelapak tangan jadi jangan punggung tangan jadi seperti ini ini yang normal bukan ini juga sama kebiruan maaf ini lebih ke ungu tetapi ini lebih ke biru lebih ke ungu ini ke biru ini masih agak-agak merah tetapi ini udah birunya juga udah tua berarti kekurangan oksigennya juga lebih dalam kemudian disini ada senosis periper bahwa senosis periper ini terjadi bisa kita lihat di ujung-ujung di jari-jari bisa dari tangan dan kaki itu namanya senosis periper ini diakibatkan oleh transport yang tidak cukup oksigen ke periper jadi jangan gini kalau misalkan untuk di sentralnya tidak tercukupi apalagi di periper di pusatnya oksigen tidak tercukupi apalagi masalahnya untuk di periper seperti itu kemudian disini